Halo semuanya, selamat datang kembali di ImoCraft Season 4 Intro Oke, jadi disini aku sudah sedikit meng-upgrade base-ku guys Kalian bisa lihat seperti ini Aku cuma menambahkan pagarnya doang Dan membuat rumah kecil disini Kalian tahu sampah? Ini sampah Ya, buat perlindungan doang sih ini Aku akan bikin hoe juga disini Stickku masih ada nggak ya? Hmm, kayaknya udah habis Oh, masih ada satu ternyata Yaudah, aku bikin aja sticknya satu Oke, atau dua gitu Nah, oke kita bikin empat Dan kita bikin hoe-nya Dan aku akan langsung saja membuat All farm-nya Mungkin di sebelah rumah kecil kita ini Aku akan bikin dulu atau gali gitu Disini ternyata bolong guys Di bawahnya Aku akan coba tutup bentar Oke, kemudian kita letakkan airnya Dan kita bersihkan semua rumput ini Kemudian kita tanam Aku akan langsung saja memakai bond mill ya Biar lebih cepat gitu Nah, kemudian baru kita bisa tanam-tanam lagi gitu loh Kita panen lagi Oke, sudah lumayan banyak nih Bentar doang kita nanam-nanam gini Kita udah dapat 17 aja gitu loh Oke, kita tanam-tanam lagi disini guys Nah, mungkin segini aja dulu farm kita disini Oh iya, disini aku juga sudah menggali ke bawah guys Aku juga sudah bikin AFK fishing disini Oke, dan di bawah sini Aku sudah cukup banyak menggalinya Atau sudah lama gitu menggalinya Dan disini juga ada ravine Rencananya ke depannya disini aku akan gali Sampai ke bedrock gitu Jadi ya, cuma segini doang Karena disini aku belum punya item-item yang di-enchant Khususnya Opic X ini Baru polosan gitu loh Jadi, kita akan naik lagi Dan rencananya di episode kali ini Aku akan bikin kayak farm villager gitu Dan aku juga sudah menemukan villager dekat sini Nah, disitu tuh aku menemukan villager-nya di bawah tanah Dan yap, untuk sekarang mungkin kita akan pindahkan dulu ya Villager-nya kesini Aku akan bikin rail dulu Tadi aku juga sudah sedikit nambang sih di off-camera Aku juga sudah mendapatkan lumayan banyak nih diamond-nya Mungkin 4 stake rail sudah cukup Dan sekarang kita akan butuh power rail juga Mungkin aku akan bikin 1 stake juga power rail-nya Kemudian aku butuh redstone torch juga Buat kita menghidupkan power rail-nya Oke, kita akan langsung saja guys Menuju ke tempat villager-nya Dan langsung membawa villager-nya ke base kita ini Mungkin disini aku akan bikin itu dulu ya Tempat penampungan villager-nya dulu Aku akan mengambil villager-nya 2 aja Biar bisa kita kawinkan gitu Mungkin aku akan bikin kotak doang disini Kita akan langsung saja pasang rail-nya Kemudian kita akan membuat rail ini Menuju ke tempat bawah tanah tempat villager-nya Disini aku bikin farm villager Untuk itu guys Aku mau nyari level juga Dan book juga Buat kita bikin itu Apa sih namanya? Buat mengenchant armor Jadi kita butuh sekali guys XP sama book Kita butuh lever juga Disini kita bikin 1 lever Nanti buat mengambil villager-nya Biar lebih gampang gitu Oke, kita butuh 2 minecart doang Karena disini kita butuh 2 villager Jadi kita bikin aja 2 minecart-nya Kemudian disini Mungkin akan aku skip aja guys Buat mencari atau memasang rail ini Sampai ke villager-nya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kita sudah sampai di villagernya guys Dan disana letak villagernya Dan villager ini rumahnya dekat ini guys Dekat Revin Jadi disini kita akan bikin jalan manual gitu Nanti gak apa-apa kita bersihkan lagi setelah kita ambil villagernya Semua railnya kita bersihkan lagi Nanti kita akan pasang-pasang dulu railnya ini sampai ke bawah sana Semua power railnya sudah aku pasang Disini sekarang kita akan coba dulu guys Apakah minecartnya kuat sampai ke atas Jadi kita akan tes dulu guys Dan sebelum itu disini aku akan memperlihatkan kepada kalian dulu Villager yang ada disini Nah seperti ini guys ada farmnya juga disini Kita cek dulu mana tau udah hilang semua gitu loh villagernya Disini ada chest Oke Oh Jangan-jangan udah habis nih villagernya Kita sudah susah payah masang Oh ternyata masih ada guys aman-aman Oke Oh iya kita cek dulu guys Disini aku menemukannya sekali doang Jadi aku belum terlalu menjelajahinya Mana tau best orang gitu loh Disini juga ada villagernya Kayaknya disini villager dari itu ya Dari swim gitu Ada hijau-hijaunya gitu di kepalanya Oke Dan kita akan coba lihat Mana tau ada signnya gitu Kalau misalkan ada signnya Berarti ini adalah best orang Kalau misalkan gak ada signnya Berarti ini Om villager alami guys Oke gak ada yang punya gitu loh Kita cek dulu Disini juga ada farmnya Disini ada juga Oke berarti disini gak ada yang punya Kayaknya guys Biasanya kalau ada yang punya itu Pasti ada tanda-tanda chestnya Atau apa gitu Signnya gitu Tapi disini gak ada gitu loh Jadi disini juga ada emeral nih Kita jangan hancurkan aja nih villagernya Sayang kalau dihancurin Jadi kita akan ngambil villagernya doang nanti Oke sekarang kita akan langsung saja Mengetes minecartnya Oke kita tutup lagi Jalan untuk masuk ke dalam villagernya Kemudian disini kita akan langsung saja Mencoba ini minecartnya Apakah kuat sampai ke atas gitu Kita hidupkan levernya Dan ternyata gak bisa guys Dari sini Berarti kita akan pindahkan dulu Levernya ke bawah gitu Biar lebih gampang kita menghidupkan Power rail yang ada di bawahnya Mungkin kita akan pindahkan ke sini doang Nanti kita ganti lagi gitu loh Oke kita naik dulu Kemudian kita pasang Levernya disini Oke kita lihat apakah sampai ke atas Oke kayaknya sudah sampai ke atas guys Oke berarti berhasil disini Dan sudah malam ternyata Kita hancurkan dulu Sekarang aku akan pasang lagi Power railnya Sampai ke bus kita kesana Oke semuanya sudah selesai disini Dan sudah sampai ke bus kita Kita akan langsung saja ngambil villagernya Aku disini akan bikin itu dulu dong Barang-barang yang gak guna Kita masukkan dulu ke dalam chest ini Aku akan bikin board dulu Disini biar lebih gampang gitu Kita buat ngambil villagernya Nanti tenang aja Disini semua railnya Nanti kita akan bersihkan lagi guys Biar gak melanggar peraturan gitu Kita akan langsung saja Ambil villagernya disini Oke kayaknya disini terlalu penuh Inventoryku Oke kita sudah dapat satu Kemudian kita akan langsung saja Bawa ke belakang guys Oke Mudah-mudahan berhasil ya Oke kita coba Disini apakah bisa lewat slab Oh ternyata gak bisa lewat slab guys Berarti disini kita akan ini dulu Datarin dulu semua lantai disini Biar lebih gampang gitu Kita membawa villagernya Oke kita sudah dapat satu villager disini Kita akan bawa villagernya dengan hati-hati guys Jangan sampai jatuh ke bawah gitu Oke disini tadi aku juga sudah mendatarkan Lantainya Nanti gak apa-apa Nanti aku perbaiki lagi Aku bikin seperti semula lagi guys Biar gak menghancurkan villagernya Oke kita akan langsung bawa Ketempat ini guys Ketempat penampungan villager Oh no Ada ini guys Ada si zombie Kita kill dulu zombinya Oke Kayaknya disini lumayan gelap Di atasnya Mungkin aku akan makan dulu disini Kayaknya di atas sana juga ada Oh Kaget sumpah Oke untung gak mati villagernya Oke dan Ya kita bikin lagi disini dindingnya Aku kaget sekali tadi Tiba-tiba ada creeper gitu loh Untung aja Oke disini kita akan pasang dulu Airnya ke Mungkin mengarah ke sini Airnya Oke Kita akan langsung turunkan saja Villagernya disini Kita naik dulu Kita bawa villagernya ke bawah Mudah-mudahan berhasil ya Oke Dan Oke Berhasil guys Kemudian disini kita hancurkan Apanya Botnya Oke kita hancurkan dulu Ya oke mantep 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 Jangan sampai dia kabur lagi Kita tutup lagi dong Kita tutup Tutup Oke sekarang kita akan langsung saja Bawa villagernya Kita akan naik Oh ini juga nanti dong Nah sekarang kita hidupkan Oke villagernya sudah ke atas Kemudian kita akan mengikuti Dengan menaiki Ini juga guys Menaiki minecartnya juga Biar lebih cepat gitu Kita mengejar villagernya Oke Mudah-mudahan gak malam ya Kalau misalkan ada zombie Di base kita Kan bahaya juga gitu loh Nanti bisa diserang Villagernya Oh udah jauh aja tuh Villagernya Sudah hampir sampai Di base kita disini Oke Villagernya juga sudah masuk tuh Oke berhasil Villager pertama berhasil disini Kita akan langsung turun Dan Oke Untung nyangkut ke atas gitu Oke ternyata nyangkut Di kepala villagernya guys Kita akan hati-hati disini Jangan sampai kita hit ini Villagernya Mungkin disini aku akan Tambahkan lagi Tingginya Takutnya nanti Villagernya kabur gitu guys Nah disini kita akan Tutup lagi Seperti ini Dan sekarang Aku akan Ngambil air dulu deh Biar lebih aman gitu Aku akan turunkan dulu Villager ini Dari minecartnya Kita FB dulu Biar gak memukul Ini villagernya Oke Kita harus hati-hati Memukulnya Jangan sampai Kena villager Oke mantap Dan sekarang Disini aku akan Bikin jalan Untuk naik Menggunakan Air gitu Seperti ini Nah Oke Apakah keluar Villagernya Oke Mantap berhasil Aku akan kesana lagi guys Untuk mengambil Villager yang kedua Kita dorong-dorong saja Villagernya Biar keluar dari kamarnya gitu Karena kalau dia Di dalam kamar ini Kita gak bisa Ngambil villagernya Gitu guys Villager kedua Berangkat Dan kita akan Langsung saja Pulang ke rumah Dan langsung Membersihkan Semua railnya ini Dan aku akan Perbaiki lagi Villagernya nanti Biar gak ada yang rusak Gitu guys Kita kasih namanya PewDiePie Dan Boomers Oke Semuanya sudah Ini sudah aman Disini guys Kita akan Bersihkan dulu Semua rail ini Oke Semuanya sudah Seperti semula lagi Disini Kemudian aku akan Langsung pulang saja Untuk membuat Farm Villagernya Di rumah kita Disini kita bikin lagi Pagarnya Atau pintunya gitu Dari gate ini Oke Semuanya sudah Kembali seperti awal guys Dan kita akan Langsung pulang Ke rumah saja Di luar sini juga Sudah aku bersihkan semua Gak ada lagi Itu rail yang tertinggal gitu Sudah aku bersihkan semua Oh no Banyak mobnya guys Kita akan tutup dulu Rumah kita disini Karena terlalu banyak Mobnya di luar Kita akan tidur dulu deh Oke Selamat pagi semuanya Aku akan langsung saja Mulai membuat Farm Villagernya Atau Villager Breedernya Disini Kita akan membuatnya Jangan sampai Keluar Dari pagar ini guys Jadi disini Aku akan menghitung dulu 10 blok Gitu Dari pagarnya Biar gak kelewatan Gitu Changnya Oke Mantep Pinggirannya Gak menyentuh ini Gak menyentuh Changnya Kemudian disini Ternyata Ada salju juga guys Di atas ini Oke Gak apa-apa Mungkin nanti Kita akan tutup juga Farm Villagernya Biar gak Beku gitu Untuk pembuatan Villager Breedernya Akanku skip aja guys Oke guys Di belakangku Aku sudah membuat Tempat Villager Breedernya Tapi aku belum Memindahkan Villagernya ke atas Dan mungkin Akan kulanjutin lagi Episode ke depan Jadi sekian dulu video kali ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye semuanya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax